Moskow, dua warga Cina di Rusia telah terbukti positif virus corona yang tengah mewabah Ini merupakan kasus virus corona pertama yang terkonfirmasi di Rusia Deputi Perdana Menteri Rusia Tatyana Golikova mengatakan Kedua kasus corona tersebut tercatat di Zabaikalski dan Tiumen, wilayah Siberia Golikova yakin bahwa risiko penyebaran virus itu di Rusia bisa dikendalikan karena kedua pasien tersebut telah diisolasi Golikova juga mengatakan bahwa Rusia akan mengevakuasi sebagian warganya dari Cina Kami sedang memulai untuk mengevakuasi warga negara Rusia dari Wuhan dan Hubei 300 orang dari Wuhan dan 341 orang dari Hubei Ujar Golikova seraya menambahkan bahwa mereka yang dipulangkan akan dikarantina terlebih dulu Baka juga, korban jiwa akibat virus corona di Cina bertambah jadi 259 orang sebelumnya Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan penghentian penerbitan visa elektronik bagi warga Cina Penghentian penerbitan visa elektronik itu berlaku untuk sementara Rusia juga memutuskan untuk menutup perbatasannya dengan Cina di wilayah timur jauh guna mencegah penyebaran coronavirus baru ini Virus corona ini diakini berasal dari sebuah pasar hewan di kota Wuhan, Cina Di mana hewan-hewan eksotik dan daging hewan liar diperdagangkan secara ilegal Pasar hewan itu telah ditutup dan penyelidikan telah dilakukan otoritas setempat Otoritas Kesehatan Cina menyatakan hari ini bahwa jumlah korban jiwa akibat wabah virus corona telah mencapai 259 orang Dengan puluhan orang lainnya berhasil sembuh, bakal juga, benarkah banyak minum air putih bisa cegah virus corona? Ini faktanya otoritas kesehatan Cina menyebut, sejauh ini sudah 11.791 orang yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona, termasuk 10 orang di Taiwan Adapun kasus suspek atau diduga corona sejauh ini telah mencapai 17.988 dan disebutkan bahwa otoritas tengah memonitor sekitar 137.000 orang yang telah melakukan kontak dengan para penderita virus corona Muncul sejak Desember 2019, virus yang memicu gangguan pernafasan ini telah menyebar luas di berbagai penjuru Cina Virus ini juga diketahui telah menyebar hingga kelebih dari 20 negara Selain Cina, sejumlah negara sudah melaporkan kasus corona yakni Jepang, Korsal, Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, Nepal, Uni Emirat Arab, Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Finlandia dan Perancis, Ita-Ita, virus corona-corona virus Cina-Rusia Terima kasih telah menonton!